Di telepon, wey mau gak jadi wakil prokernya? Oh gitu ya mau gak? Wey mau gak jadi wakil ya? Gila, baru-baru juga ya Baru-baru juga ya Baru-baru juga ya Wey, gila Dimana pengalaman organisasi Dari mereka mengujulasi maklum prokernya mereka Jadi, menurutku sih, untuk Kak Berdua nih Kata-kata yang cepat adalah Dari Sutai Syahrir Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan Tidak akan pernah dibenarkan Wey, magi Halo, selamat datang kembali di PSBB Podcast Santuy bersama BAM WARMARIWO Oke, kalau minggu-minggu sebelumnya Aku ditemenin sama Kak Satria Tapi, karena hari ini Kak Satria berhalangan nadir Jadi, aku ditemenin oleh seorang wanita cantik Memiliki suara merdu Dan tentunya kalian juga udah nonton dia di episode-episode podcast sebelumnya Jadi, langsung saja bisa memperkenalkan diri untuk ibu Hai, perkenalkan aku Annie dari Kementerian juga Dan kali ini aku hanya menghentikan Kak Satria sementara Untuk memandu podcast hari ini Ya, tepuk tangan buat Annie Oke, oke Annie Sekarang ini kita kedatangan tamu spesial Yang sangat-sangat spesial Karena, apa ya Dia ini merupakan Salah satu organisasi Yang juga berada di Universitas Warma Dewa Nah, kita dari lihat nih Dari looking-nya hari ini Datang Mungkin kalian Para penonton YouTube channel BEM bisa tahu nih Siapakah kira-kira mereka Siapa nih kira-kira ini Jadi, appearance-nya aja udah kelihatan Kita udah lengkap dengan protokol kesehatan kita Jadi, kita kedatangan kamu dari Fakultas Kedokteran Oke, sebelum itu Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Sebelum kita mengupas lebih jauh Mengenai BEM Fakultas Kedokteran Yang pertama kita perkenalan dulu dari Siapa nih Siapa nih Kakak ayah dulu boleh Silahkan sampaikan perkenalan dulu Baik, perkenalkan Jadi, saya Dewo Gedi Bagus Dwi Panaputra Saya dipanggil Dewo Sebagai Ketua BEM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Mahasiswa semester 6 Oke, tempat tangan buat kakak ayah Sebelum air ya siapa Baik, perkenalkan Nama saya Gusti Ngura Bayu Paramarta Saya sebagai Wakil Ketua 1 BEM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa Dan juga saya sekarang Mahasiswa semester 6 Oke, itu merupakan Terima kasih yang udah datang pada hari ini Untuk kita podcast santui bersama BEM nya Mungkin hari ini ada pertanyaan yang bakal ditanyain nih Untuk langkah pertama mengupas BEM Fakultas Kedokteran Tentunya aku udah nyiapin pertanyaan ya buat kakak berdua ini Karena kan kita mau mengupas tuntas gitu ya Jadi kan kakaknya udah semester 6 tapi tetep aktif organisasi Jadi bisa diceritain dong kayak gimana awalnya Bisa mau ikut organisasi Terus bahkan sampai semester 6 ini yang lagi sibuk-sibuknya Mungkin mau ngejalanin skripsi mungkin ya Jadi bisa dijelasin mungkin gimana awalnya Tertarik Mungkin dari siapa dulu nih? Dari, tadi kan perkenalkan dari ketua BEM nya Dari sekarang dari wakilnya Baik, jadi kan kalau kita di Fakultas Kedokteran itu Awalnya kita harus mengikuti alur kadirisasi terlebih dahulu Tadabat KPM, LKMM, pengenalan LM dan lain sebagainya Jadi kalau kebetulan pada saat itu saya milihnya itu juga dua Yaitu ada TBM, Tim Bantuan Medis dan juga BEM Atau Badan Sekitum Mahasiswa Dan juga sekarang masih aktif di keduanya seperti itu Jadi kalau keinginan sebenarnya ingin mencoba sih Soalnya saya dari SMA kan kebetulan saya juga SMA itu Organisasi itu kurang Maksudnya di SMA itu sengaja cari ekstra yang santai gitu Ya mungkin sekarang mau cari pengalaman gitu Oke, berarti emang bener-bener mau cari pengalaman Makanya ikut organisasi tertarik gitu ya Kalau dari ketua BEM-nya gimana? Mungkin kalau dari aku sebenarnya gak jauh beda dari yang di bilang sama Bumbayu Jadi sebenarnya aku mulai tertarik itu dari mengikuti alur kategorisasi Habis itu setiap departemen atau disini sebut kementerian kayak gimana Habis itu TBM gimana? Kias gimana? Nah disana dah mulai lah kita tertarik memilih yang mana kayak dibilang Bumbayu Ya itu dah milih BEM dan juga TBM Kemudian kita lanjutkan buat melakukan diklat Ataupun juga melakukan magang BEM sampai akhirnya diterima gitu Jadi bener-bener dari keinginan untuk mencoba dan menambah pengalaman gitu lah sama menambah teman Bener dari awal banget berarti ya gak tau mau ikut apa Terus emang tertarik aja pengen ikut organisasi gitu ya Terus ada gak sih menurut kalian waktu kalian ikut tuh ada gak sih pengen rasa Aduh kok aku di tengah jalan kayak aku mau mundur aja deh Pernah gak sih kayak ngerasa kayak gitu insecure gitu misalnya Selama menjalani prosesnya Kan proses untuk jadi TBM tuh gini ya sulit banget ya Ya bener banget Ya mungkin dari siapa nih? Kalau dari aku sendiri Kalau untuk masuk jadi pengurus BEM terlebih dahulu itu bener-bener optimis sih Bener-bener semangat banget Dulu aku pengen nyari yang namanya Departemen Pendidikan dan Profesi Nah disana bener-bener tertarik gitu sama program kerja-program kerjanya Kemudian mulai mengikuti magang Untuk rasa jenuh ataupun pengen menyerah disana sih gak ada Karena emang bener-bener pengen itu bener-bener suka gitu Kemudian untuk TBM Karena sebenarnya untuk TBM sih sama juga Gak sempat kepikiran untuk menyerah atau jenuh gitu Karena emang kita satu angkatan semangat dan bener-bener pengen menggendong atau merangkul sebelum angkatan kita gitu Jadi gak ada sih keinginan buat mundur gitu Itu cuma untuk karena kan disana tuh setelah menjadi pengurus sama setahun nanti Kemudian aku karena sempat terpilih jadi wakil ketua Kemudian untuk pemilihan ketua itu aku juga terpilih jadi salah satu kandidat calon ketua Mungkin disana sedikit ngerasa kayak tadi bilang itu sih insecure Karena aku gak punya pengalaman waktu SMA Kemudian kuliah juga baru ikut organisasi Apakah bisa gitu apakah dipercaya sama mahasiswa-mahasiswa gitu Anggapannya kita ketua BEM itu bener-bener kita harus mewadahi dan merangkul seluruh mahasiswa Kan gak gitu Disanalah Wah bisa gak ya gitu sih sebenarnya Kalau dari Gung Bayu gimana Apakah tertata gitu kayak emang bakal nyari departemen ini gitu Atau emang spontan aja gitu Kalau dari BEM sih sebenarnya emang dari awal tuh saya mau targetin Ada departemen KAIKA namanya Jadi itu kurang lebih sama kayak dokumentasi publikasi dan lain sebagainya Karena kebetulan saya juga kan punya hobi di bidang fotografi dan juga videografi dan juga desain Walaupun tidak terlalu mahir ya Tapi ya memang saya targetnya dari awal Oh saya mau masuk KAIKA ini Departemennya ini Emang saya ingin masuk di sini Dan juga prokot-prokotnya tuh Misalnya seperti pembuatan desain-desain Kalau mungkin teman-teman lihat di IG LMF KAIKA UNLAR Disitu tuh untuk desain di sana tuh yang buat tuh memang dari departemen KAIKA nya Dan juga ada beberapa departemen lain yang memang nitip Apa namanya desain channel Nitip post di sana Oke Jadi untuk BEM optimis sih Kalau untuk TBM mungkin agak berbeda sedikit dengan di Uli Pada saat di Klatsar dan di Klatsus itu Saya merasakan betul kalau di sana tuh memang kayak susah kali Karena saya kan juga orangnya bukan Kalau di TBM tuh kan kita juga dilatih fisiknya Karena kan kita juga misalnya menolong orang lah seperti itu kan Biar fisik kita keluar lah Jadi pada saat itu saya sempat berpikir Aduh kayaknya gak bisa lanjut nih udah Udah jelek lah pikirannya Tapi itu udah kata Dewade tadi Jadi teman-teman tuh semuanya merangkul Selim menyemangati Ya jadi Oh saya terpaksa Bukan terpaksa sih maksudnya Harus nih bisa bareng-bareng gitu Iya bener Bisa bareng-bareng Biar gak ngecewakan teman-teman juga kan Ya pasti ya Oke Cerita dari Gong Bayu sama Dewade Nah Kalian nih kan awalnya sesuai dengan cerita kalian yang kalian sampai ini Nah kalian tuh awalnya bisa menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Kedokteran itu Apakah dipilih Dicalonkan Atau bagaimana bisa akhirnya menjadi ketua sekarang ini Apakah keinginan sendiri Apakah ada niat sendiri untuk mencabar luka Oh udah optimis tadi ya Dengarkan tadi ya Dia udah optimis banget gitu Mungkin emang keinginannya gitu Oke mungkin Jadi kalian bisa diceritakan awalnya gimana Awalnya bisa menjadi ketua BEM Sebenarnya kalau di Fakultas Kedokteran itu Diawali sama tadi kan saya sudah bilang Saya awalnya pengen masuk Departemen Fanproof Pendidikan Profesi Di sana saya melakukan magang Melakukan yang terbaik Dan tiba-tiba saya diawancari Oleh Inti BEM Periode sebelumnya Nah itu saya diawancarai Tanyakan beberapa hal Terkait dengan Apa namanya Saya dijadikan kandidat untuk wakil ketua terlebih dahulu Jadi ada beberapa orang yang diawancarai untuk menjadi wakil ketua Itu Kemudian Alhasil ternyata saya yang terpilih Akhirnya pada tahun kepengurusan pertama Saya menjabat sebagai wakil ketua 2 Di periode kepengurusan 2020 Nah dari sana kemudian Karena Saya juga sudah sempat menjabat selama setahun sebagai wakil ketua Apa namanya Istilahnya saya sudah mengetahui bagaimana BEM itu kan kayak gitu Kemudian dilakukan pemilihan untuk kandidat ketua BEM Kalau nggak salah itu bulan Budi Atau Agustus Di sana ada pemilihan kandidat Di sana diserahkan kepada angkatan Untuk Apa namanya Memilih beberapa Beberapa nama untuk Menjadi kandidat Kalau ketua BEM Kalau nggak salah dipilih 5 Setelah dipilih oleh angkatan Dilakukan wawancara Wawancara oleh BEM Departemen BEM Dan juga di sana ada DPM juga Jadi wawancaranya 5 kandidat Untuk dipilih 3 Nah di sana lah saya masuk Di antara ketiga kandidat tersebut Belilah Ada KPU Ada kampanye Yang kayak gitu Oh pemilihan Untuk tanggung pilihan ketua BEM nya ya Ya Kemudian Setelah Melakukan Segala alurnya KPU dan kampanye Sudah pemilu Sudah dipilih Didapatkan lah hasilnya Ternyata suara terbanyak Memilih saya Berarti teman-teman Mempercayai Kak Dewade Untuk Memimpin LM FKIK Oke Dari sana sih mulai Kayak terangkat lagi Oh ternyata Teman-teman Banyak milik saya Mereka percaya Jadi dari sana lah Saya harus Bertanggung jawab Dan optimis Untuk bisa mengarahkan BEM ini Jadi lebih baik Sampai sekarang masih optimis nih Masih Walaupun pandemi Ya harus Oke mantap Oke Kalau dari Gumbayu sendiri Gimana nih ceritanya Awalnya jadi wakil ketua BEM Baik Mungkin pas ceritakan awalnya dulu ya Jadi pada tahun 2020 tuh Saya kan Disana Posisinya tuh Sebagai anggota Anggota Departemen KIK Nah jadi Pada saat itu mungkin Saya gak tau gimana Waktu itu Sempat Waktu kita Mumpul-mumpul lah Seperti itu Ada kebetulan DWD Wah teman-teman tuh Udah kayak ngompor-ngomporin lah Buat jadi wakilnya ya Jadi ngomporin duluan ya Ya Jadi Pada saat pemilihan itu kan Sudah terpilih DWD nya Pada saat itu Saya ingat sekali Waktu itu Baru selesai Menjalankan Seminar Waktu itu Saya ke rumah teman saya Pas saya mau pulang Ini Dibat-ibat ditelpon sama dia Abis itu dia pengen Oh ya Sini jadi wakil gitu ya Diterpon Wih Dia makan batman mau gitu ya Diterpon Wih mau gak jadi wakil Wih mau gak jadi wakil Wih mau gak jadi wakil ya Gila baru-baru juga ya Wih Gila 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 Kebetulan Teman saya yang Saya waktu itu di rumah itu Ketua KPU nya Ketua KPU Pas pemilihannya dia Tuh DPM Jadi saya tanya Wih Gila 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 Jujur Kalau sekarang sih belum Soalnya Dari pengalaman minim kali Akhirnya Setelah cerita-cerita banyak Saya kasih Penawaran Ke DWD Kalau mau buatin voting Tiga angkatan Soalnya kan saya Istilah bukan dari Tiga calon utama Saya gak enak Tiba-tiba kok Wakilnya ini Gila Gila Beri penawaran Mungkin bisa dibuatin voting Tiga angkatan Oh pada saat itu Dirasa sulit kan Akhirnya Lakukan voting di angkatan Ku aja Tiga Semua milih ya Tidak rugi ya Woi Mau gak lo jadi Paco koko gue Langsung Tidak rugi ya Berarti temen-temen sudah bertanya nih Bung Bayu Oke cocok nih Madyuade Berarti gitu ya Sebelumnya sudah sering bareng Atau gimana sih Jadi gini sih Sebenernya Kenapa sih milik Bung Bayu Sebenarnya itu diawali dari HUT, aku dulu waktu 2020 Januari itu, jadi aku sebelumnya terpilih jadi ketua umum HUT, jadi di FKIK itu ada HUT acara terbesar antara angkatan, itu ada ketua umum, kemudian ada ketua beberapa acara, ada Separta, Puncak, dan ada di sana pas saya itu open house. Nah di sana saya jadi ketua umum, nah di sana saya disuruh memilih wakil ketua umum, terbilihlah si Bung Bayu, karena menurut saya Bung Bayu itu termasuk orang yang bisa dipercaya sama angkatan dan bisa merangkul angkatan, bisa dipercaya sama mereka gitu. Oh cocok nih, kemudian serangkaian HUT berjalan lancar, kemudian mulai pandemi, nah pas pandemi ini kita di fakultas kedokteran itu tergabung sama yang namanya aliansi mahasiswa kedokteran Bali, di sana ada FK Undut dan FK Undiksa, jadi di sana kita melakukan open donation, kemudian digunakan untuk membeli APD untuk disumbangkan ke rumah sakit-rumah sakit terunjukkan COVID. Nah di sana juga saya bekerja sama Bung Bayu, mulailah di sana Bung Bayu ini cagar dia diajak ngapain tuh mau dan bagus kerja ya gitu. Dari sana lah pemikiran dia bagus, dan juga dia pinter gitu loh di angkatan gitu, maksudnya pinter, ini cocok nih gitu. Dan juga teman-teman juga sudah dari awal ngeliat, kayak ini Gung Bayu bakal dipilih, dan terus dia dikompor-komporin gitu. Jadi udah dari awal tuh udah pilih, wah ini mah Gung Bayu ini ya, kapan kerjanya karena udah sering kerja juga. Memangnya orang yang tepat tuh datang di saat tak terduga gitu ya, kan tepat kan berarti pilihannya ya. Oke, kan tadi udah dipilih, sekarang udah dilantik dan udah menjabat, nah kayak gaya kepimpinan apa sih yang ingin diterapkan oleh Gung Bayu sama DWD ini? Salah satu aja jawab Pak. Oke, mungkin dari saya diizinkan jawab, jadi untuk gaya kepimpinan dari beberapa yang saya tahu, yang ingin saya terapkan itu sebenarnya nggak mematok pada satu gaya kepimpinan. Jadi kan yang saya tahu ada demokratis, mana kita harus saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat gitu lah, kita menghargai pendapat dan masukan dari teman-teman. Kemudian ada juga yang otoriter dimana kita harus memasakkan sesuatu, kemudian ada juga yang saya tahu itu dimana keadaan dimana kita itu mendelegasikan tugas kepada anggota, kan kayak gitu. Nah, dari ketiga tersebut yang saya tahu, saya sebenarnya ingin menerapkan ketiganya, jadi nggak mematok satu tipe tapi bersifat fleksibel gitu ya. Karena kita kan suatu ketika kita nggak bisa memaksakan sesuatu, ataupun kita nggak bisa mendelegasikan tugas di saat yang kita delegasikan itu kita tidak mampu gitu kan. Jadi di sana kita benar-benar harus pinter-pinter menerapkan ketiga tipe kepimpinan itu biar sebagai tujuan kita di lembaga mahasiswa untuk memajukan fakultas maupun universitas. Jadi fleksibel aja kalau dari saya. Oke, ini kan fleksibel. Nah, tadi kan udah model ke pemimpinan, abis itu dari awalnya bisa dipilih lah menjadi ketua BEM, sekarang nih bisa dikasih tahu nggak sih apa aja broker yang ada atau yang kalian rancang selama kalian menjabat satu tahun ke depan dari BEM Fakultas Kedokteran. Yang udah maupun yang belum selama kalian menjabat. Mungkin dari saya dulu, jadi untuk broker yang kami rancang itu lumayan banyak, sekitar lima puluhan. Oh lima puluhan ya? Banyak banget ya? Selama setahun? Iya, jadi kita kan punya 8 departemen termasuk inti, jadi di sana masing-masing departemen memiliki program kerjanya masing-masing. Nah, kemudian itu sebenarnya nggak seluruhnya program kerja besar gitu, karena di kami itu ada program kerja yang memang dilaksanakan secara tiap bulan ataupun tiap waktu seperti inventaris. Itu kan setiap waktu harus kita lakukan, kemudian manajemen desain, itu dilakukan di setiap ada kita nge-post sesuatu kan kayak gitu. Kemudian masuk broker ya? Iya, tetap masuk broker. Untuk yang sudah berjalan, itu sekarang ini kalau dibilang berjalan belum, tapi masih dipersiapkan. Oke. Itu kita sedang mempersiapkan seminar nasional, jadi itu seharusnya dilaksanakan bulan Agustus atau September. Jadi kenapa kita mulai sekarang, karena persiapan untuk SKP ID namanya, itu lama. SKP ID itu apa kebanyangannya ya? SKP untuk, eh SKP dari ikatan dokter. Oh gitu. Nah, jadi itu yang lama prosesnya, kemudian kita juga sedang menyiapkan yang namanya try out. Jadi di sini kan biasanya untuk di BM Fakultas, itu dari Departemen Danus dan Danusaha, itu ada program kerja yang namanya try out. Jadi try outnya itu tentang soal-soal yang sekiranya mirip seperti ujian masuk di FKIK gitu. Jadi biasanya dilaksanakan dua kali, Maret sama Juni gitu. Itu sedang dipersiapkan sekarang, kemudian. WTHSC. Ya, lagi satu itu ada namanya WTHSC atau itu berupa lomba, itu Warma Dewa Travel Health Scientific Competition. Nah, itu lomba bertemakan kesehatan perwisata, jadi sesuai dengan visi-visi Fakultas kami. Itu kita sedang merancang karena pelaksanaannya itu di bulan Mei. Jadi itu lombanya tingkat nasional, itu untuk mahasiswa kesehatan dan juga murid SMA. Jadi itu tentang poster. Oh, tentang poster. Ya, poster bertemakan kesehatan perwisata. Dan itu memang udah ditentuin sih, untuk tema-tema khususnya itu sedang dipersiapkan saat ini. Untuk yang belum berjalan, itu lumayan banyak sih dari setiap departemen. 50 tadi ya propernya ya. 50, belum lagi pandemi COVID kayak gini ya. Itu agak susah ya ngumpulin. Anggotanya susah nggak sih? SDM-nya itu gimana? Kualitasnya tetap atau mungkin menurun? Atau ketika rapat harus tetap video call aja atau pernah ketemu sempat mungkin? Kalau kami mengusahakan agar tetap menerapkan protokol kesehatan, jadi apabila memang diperlukan suatu rapat, itu kita mengagendakan untuk dilaksanakan secara online. Seperti adanya technical meeting, ataupun adanya rapat koordinasi dengan dekanat, ataupun dengan steering committee, ataupun ada musyawarah-musyawarah itu kita di fakultas itu melaksanakan dan merencanakan secara daring. Begitu juga broker-prokernya juga kita rencanakan secara daring terlebih dahulu. Oh, penting kalau seminar dan lain-lain itu ke depan ini kemungkinan dilaksanakan secara daring ya? Iya, kemungkinan dilaksanakan secara daring. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang kondisinya sudah kondusif dan bisa dilaksanakan secara offline, kita bakal mengusahakan. Oke. Oke, tadi kan udah kita bahas dari istri kepemimpinan, dari gimana SDM-nya selama pandemi covid ini, dan juga rapatnya apa kedaring atau offline. Nah, selanjutnya gimana sih harapannya kakak-kakak yang ini untuk kepengurusannya yang sekarang ini? Bagaimana sih biar berjalannya itu ke depan, bagaimana? Nah, kayak gitu. Dari kak Gengbayir. Oh iya, mungkin harapan saya menurut teman-teman tetap semangat ya, tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Karena di masa pandemi ini kan kita istilahnya memutar otak, maksudnya broker-proker yang sebelumnya biasanya dilaksanakan secara offline, di sana kan ada kenala, wah sudah tidak boleh berkumpul seperti itu. Seperti itu kan, jadi bagaimana cara kita merancang teknik agar broker-proker tersebut masih bisa jalan, seperti itu. Jadi menurut saya sih harapannya untuk teman-teman tersemangat, tetap produktif selama pandemi, dan juga rajin-rajin mengasah kemampuan. Tetap memperhatikan protokol siapa. Tetap memperhatikan 3M ya guys ya. Bener kan? Oke, kak Dari, kak Dari, berapa? Kalo dari aku harapannya banyak-banyak. Jadi yang pertama... Sebenarnya enggak 50 harapan. Oh enggak. Sebanyak prokannya harapan itu. Jadi enggak jauh beda sebenarnya sama Gung Bayu. Jadi yang pertama itu harapannya semoga walaupun ada keterbatasan pandemi, itu enggak menyurutkan keinginan kita buat organisasi, buat melaksanakan kegiatan. Dan tentunya kan ini tujuannya biar kita dapat mencetak lulusan yang profesional, enggak hanya di akademi kayak gitu. Semoga juga walaupun kita dibatasi dengan pandemi, teman-teman tetap bisa lebih proaktif gitu lah. Jadi karena kita sudah melewati setahun, saya harapkan semoga teman-teman sudah mendapatkan pengalaman dan sudah memikirkan kira-kira peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan di sini kayak gitu. Itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua harapan selanjutnya itu karena kita kan di FKIK ini punya kesan kita eksklusif gitu ya. Sebenarnya itu yang sebenarnya pengen saya hilangkan. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu tujuan besar itu kadangkala atau seringkali itu diperlukan kerjasama lintas sektoral. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri di fakultas kesehatan aja. Kita perlu fakultas ekonomi, kita perlu fakultas hukum, teknik dan semuanya termasuk di BUM Universitas untuk memajukan yang namanya Universitas Merewa. Jadi benar-benar harapannya agar bisa menjalani hubungan yang baik dan kerjasama yang meningkat gitu lah ke depannya walaupun online. Itu yang kedua, yang ketiga? Yang terakhir nih. Muka pandemi ini cepat berakhir dan titip salam pada semua teman-teman mahasiswa agar selalu memperhatikan protokol kesehatan. Karena disini kan nggak cuma untuk kita, tapi juga untuk sekeliling kita gitu. Untuk mereka dan juga untuk keluarga kita di rumah gitu. Itu sih. Yes, benar banget. Oke, teman-teman buat Kadewode dan Kadewode. Muka Ika punya slogan nggak ya? Iya. Nggak sih. Oh nggak? Baru kita mau, nanti closing kita mau pakai slogan-nya yang pegang gitu. Apa ya? Eh, tapi sebelum closing ya, aku dapat jadinya dengan kata-kata dari... Dimana ya pengalaman organisasi dari mereka memujulkan 50 prokernya mereka. Jadi, menurutku sih, untuk kakak berdua nih, kata-kata yang tepat adalah dari Sultan Syahrir. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Hei, maaf. Kaya ini bener-bener mempertaruhkan 50 proker untuk satu tahun. Mempertaruhkan, apa, panjang banget perjalanan mereka. Ya bener banget. Untuk menjadi ketua itu sangat panjang prosesnya. Nah, untuk kak DWD sama kak Bungayu semangat terus. Semoga bisa menjadikan BEM Fakultas Kedokteran yang lebih jaya dan semakin ke depan. Oke. Oke. Karena kita udah mengupas nih, pertanyaan juga udah habis, maka... Jadi kita gak closing nih. Atau mau disampaikan gak buat nanti temen-temen Fakultas Kedokteran yang nonton, pastinya nanti disuruh nonton. Pastinya nanti disuruh nonton. Salam dulu ya, Tua Matahkata lah. Kita sih, Dewa Dede. Dewa Dede, oke. Oke, jadi, kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran, tetap semangat. Kemudian tetap sehat. Dan juga tetap... Terus nyum. Pake masker, hand sanitizer. Ingat ya, jangan lupa. Oke buat temen-temen, tadi kan kita udah dengerin nih penyampaian cerita yang sangat panjang dari Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Kedokteran. Nah, buat temen-temen nanti dari Fakultas Kedokteran jangan lupa nonton podcast bersama Ketua dan Wakil Ketua BEM kalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di PSBB. Podcast nanti bersama BEM Warpadewa. See you next time. Bye.